Halo guys, welcome back to Official Komplik Selular Bersama Ali disini dan kali ini kita berada di segmen Boxing Time Ya, ini merupakan HP yang harganya kurang lebih sejutaan aja So buat kalian yang cari HP di angka 1 jutaan lebih sedikit Boleh stay di video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Official Komplik Selular Biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita Oke, untuk unboxing-nya langsung aja kita buka di jarak dekat Let's go Oke, sekarang kita udah di jarak dekatnya dari Tecno Pop 5 LTE Dan di bagian depan sini udah bisa kalian lihat Kerdusnya kayak gini Kita mulai dari depan sini ya, kita impresi Untuk depan sini background-nya putih Di sini ada Tecno Pop 5 LTE Dan di bagian pojok sini ada Proud of Quality Oke, dan ada preview produknya Dan point of sales-nya ditaruh di depan sini 5000 mAh untuk baterainya Di bagian samping kiri di sini ada Pop 5 LTE tulisannya sama Bagian kanan juga atas Dan bagian atasnya di sini ada logo di mana Tecno ini adalah official global pattern-nya dari Manchester City Football Club Oke, bagian bawah Di sini kita dapet RAM yang 2GB per 32GB untuk internal storage Dan kita dapet warna Ice Blue Oke, bagian sini kayaknya gak ada info yang lain yang bisa kita gali Kemudian bagian belakangnya di sini ada 4 point of sales-nya dari Tecno Pop 5 LTE ini Pertama dia punya ukuran layar 6,52 inci HD+, dengan dot notch screen Kemudian tadi di depan juga ada 5000 mAh long-lasting battery Kemudian dia 4G supported Dan juga fingerprint unlock pastinya Langsung aja kita bakal cari tahu spesifikasinya kayak gimana sambil kita unboxing produknya Wait, 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 sebelum kita ke spesifikasinya Di sini juga Tecno ngasih kita bundling dari SmartPrent Yuk aktifkan bonus kuota 15GB per bulan Selama 24 bulan atau 2 tahun Hanya isi pulsa minimal Rp20.000 per bulan Jadi kalian bisa dapetin bonus ini Mantap kan? Lanjut Ya dan perlu diingat memang Tecno Pop 5 LTE ini dia spesifikasinya di new entry banget Dan harganya memang juga terjangkau ya Sekitar di Rp1.299.000 aja So untuk spesifikasinya mungkin bakal worth it sih untuk harga segitu So langsung aja kita cek it out Di sini langsung ada produknya, unitnya ya Pop 5 LTE Tapi kita taruh dulu Kita taruh cek dulu isi boxnya apa aja guys Kemudian ada pembatas Dan di pembatas ini ada SIM ejector Ya seperti biasa Oke disini ada bonus spesial Oke kartu perdana Dan disini ada kabel USB Yang tipenya masih micro USB atau type B Kemudian ada adapter charger Yang dia maksimal outputnya adalah 10W ya Kemudian disini ada kayak Ya kartu untuk garansinya 13 bulan 12 tambah 1 Dan ada kartu user manual Buku user manual ya disini Kemudian ada kartu garansi Disini Kemudian ada juga hard case nih Ya hard case dari Tecno Oh ini ada ini juga Nanti gores ya Jadi buat kalian yang pengen pake atau engga Bisa dipasang Gitu Oh oke Nanti kita coba pasangin ya Apakah bagus Tapi ini lentur juga sih Nggak yang Nggak yang keras-keras banget Tapi dia bukan yang Lentur juga Banget juga Mane sih banget Oke kita belasin dulu Dan kita bakal Fokus ke redaknya Oke this is the Tecno 4-5 LTE Nah ini bagian depan sini Ada points of sales yang udah aku sebutin tadi di awal Di 2022 kita masih mengetek Layar depan gini guys Rasanya Oke I see Dan oke kita langsung aja Impresi ke bagian body-bodynya dulu Sebelum kita ke layarnya Sambil kita nyalain nanti Kita ke belakang dulu Oke Disini adalah Bagian belakang dari Tecno 5 LTE Desainnya memang ngikutin Malah ke arah midrange Yang hape-hape yang lain Zaman sekarang sih Disini dia punya kamera Yang lumayan gede Bentuknya Dan dia Ada kamera gimmick disini Satu Dengan tulisan AI Dan flashnya disini ada Dan fingerprintnya masih di belakang Tapi untuk harganya yang sejutaan sih Masih worth it Worth it aja menurut aku Kemudian bagian samping kanan Disini ada Tombol volume up and down Kemudian ada Tombol power Kemudian bagian samping kiri Disini ada SIM tray Bagian atas kosong aja Gak ada apa-apa Bagian bawah Ada speaker Kemudian ada port USB type B Ada microphone Dan ada port Audio 3,5 Oke gitu aja Dan disini desain belakangnya Menurut aku Untuk 1 jutaan Ini lumayan keren sih ya Disini ada Semacam pattern Kayak gini Ini Techno nya Lumayan gede banget Dan ini dia dibikin Kayak emboss ke dalam gitu Langsung aja kita nyalain Untuk bahas Spesifikasinya guys Nah untuk Android nya Dia bawaan dari Techno ya Dia pake HiOS Yang udah berbasis dengan Android 11 Yang udah aku sebutin tadi Dia Go Edition Gitu guys Langsung aja kita skip Oke sekarang Techno PO 5 LTE nya udah nyala Dan kita langsung bahas aja Ke bagian desain dari layarnya ini guys Untuk bagian bezel yang segini Kayaknya udah cukup banget ya Gak bisa dibilang yang tebal-tebal banget juga Untuk harga segini So ini ngedukung banget Karena desain belakangnya juga udah bagus Depannya juga dibikin semimang semungkin Dan ya menurut aku dia berhasil sih Nah dan untuk spesifikasi layarnya Seperti yang udah aku sebutin di awal tadi Dia punya ukuran 6,52 inci HD Plus Dengan Dot Note Screen Dengan tipe layar IPS LCD guys Oke sekarang kita bakal coba bahas Ke bagian platform nya Kita mulai dari chipset nya Untuk chipset nya dia Pake Unisoc SC9863A Dengan publikasi 28nm Yang pastinya di hape-hape sekarang Udah pake octa-core processor ya So untuk hape new entry pun Mereka udah pake octa-core ya So gak bakal yang liat-liat banget Kayak Android jaman dulu gitu guys Setelah itu untuk memorinya ya Seperti yang aku sebutin dari awal beberapa kali Dia punya RAM 2GB Dengan internal storage 32GB Dan untuk teknologi penyimpanan Dia pake EMMC 5.1 Setelah dari platform nya Kita bahas ke bagian kameranya Kita mulai dari kamera belakang ya Dia punya dual kamera di belakang Dengan kamera gimmick nya nih satu Tulisannya AI 8MP untuk kamera utama Dan secondary phone nya dia untuk AI kayak DFO file ya Yang gak disebutin sama teknologi Berapa megapixel Dan untuk fitur perekaman dari kamera belakang ini Dia bisa sampai 1080p 30fps So udah lumayan Bagus juga untuk perekaman nya Dan di bagian belakang sini Dia punya LED flash Yang keliatannya dia punya dual flash ya disini Dan untuk bagian kamera depan ya Seperti yang aku sebutin tadi Dot notch kameranya ya Dia punya single kamera dengan spesifikasi 5MP Dan dia punya LED flash disini 2 ya Kalau gak salah Coba kita nyalain guys Set Flash Oh satu disini guys Untuk satunya disini sensor untuk proximity kayaknya ya Dan kemerdepannya juga udah bisa rekam Sampai dengan 1080 guys disini ya Ada pilihannya 1080, 720 dan 480 Oke selesai kita bahas dari kameranya Kita lanjut ke bagian yang lain-lain Nah dia udah punya fitur fingerprint yang tadi aku sebutin di awal Sebagai point of sales Dan kita bakal coba nyalain disini Aku udah kunci tadi ya Dan Oke ini hasil dari fingerprint Oke ini kalau layarnya nyala lumayan kenceng Aman Kalau misalnya agak lama aku tadi kurang pasti naruh tangannya Eh naruh jarinya Dan oke kalau dari mati ya Dari mati juga aman Cepat nih Satu dua tiga Oke segitu kurang lebih Dan kita coba dari face unlock Nah aku coba handipin Jari aku di depannya Oke nyala Kalau dari mati bisa gak sih Oh dari mati dia gak nyala ya kameranya Harus kita nyalain dulu baru Oke gitu guys Untuk face unlocknya juga aman Gak yang delay-delay banget so aman banget Untuk fitur yang lainnya YV pastinya ada Bluetooth juga ada GPS udah ada Dan NFC pastinya belum Dan radio juga ada guys Dan untuk USB-nya Micro USB 2.0 Dan USB on the go Dan harganya untuk Tecno POV 5 LTE ini Dibanderol sekitar Rp1.299.000 aja So ini kayaknya bakal worth it Lebih worth it lagi Kalau kita coba untuk game dan lain-lain Untuk di video kali ini Aku cuma bisa worth it Kayaknya Oke boleh komen di bawah Buat kalian yang mau reviewnya Dari Tecno POV 5 LTE ini Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Channel Official Congress Alert Untuk video kali ini Kayaknya cukup sihan Till next time And goodbye Sub indo by broth3rmax